Halo semua, kembali lagi bersama dengan saya di sini Ridwan Gibran. Di era digital seperti sekarang, email sudah menjadi bagian penting dari kehidupan kita, terutama dengan banyaknya penyedia layanan AI yang mungkin sering kalian gunakan. Jika kita hanya mengandalkan email pribadi, mungkin itu akan terasa sangat mustahil untuk menggunakan beberapa layanan website berbayar yang hanya menyediakan limit terbatas dalam penggunaannya untuk setiap akun, khususnya buat kita yang ingin memanfaatkan sistem gratisan dan memungkinkan kita untuk menggunakan layanan website berbayar tersebut secara kontinu. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas solusi ampuh untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan menggunakan email sementara atau temporary email. Kita akan fokus pada dua website penyedia layanan ini, yaitu TempMail dan juga SmailPro. Sebelum lanjut ke pembahasan utamanya, barangkali kalian berkenan untuk mendukung channel YouTube ini dengan cara like videonya dan subscribe channel YouTube ini agar bisa berkembang. Nah sekarang, kita bahas salah satu penyedia layanan email sementara yang populer dan paling banyak digunakan, yaitu TempMail. Caranya sangat mudah. Ketikan saja TempMail.org di browser kalian. Secara otomatis, TempMail akan memberikan kalian sebuah alamat email sementara yang acak dan bisa kalian gunakan. Kalian bisa langsung menggunakan alamat email ini untuk mendaftar di website atau menerima email verifikasi dengan cara cukup menekan tombol copy atau kalian juga bisa mendapatkan alamat email ini melalui ScanQR. Email yang masuk nantinya akan masuk ke dalam bagian inbox di sini. Jika kalian belum mendapatkan inbox yang masuk, kalian bisa menekan tombol refresh. Atau jika kalian ingin mendapatkan alamat email yang baru, silakan tekan tombol delete. Alamat email ini akan secara otomatis dihapus setelah jangka waktu tertentu. Sehingga kalian tidak perlu khawatir datanya akan tersimpan selamanya. Untuk tampilan website, TempMail ini cukup bersih ya dan mudah untuk kita gunakan. Meskipun mungkin terdapat beberapa iklan di sini. Namun, itu adalah hal yang sangat wajar. Karena kita mendapat manfaat dari website ini secara gratis. Nah selanjutnya, kita akan membahas website penyedia layanan email sementara yang terakhir. Bernama SmailPro. Ini adalah website andalan saya yang paling sering saya gunakan dibandingkan dengan TempMail. Dan mungkin saja jarang sekali di antara kalian yang menggunakannya. Atau mungkin baru tahu. Nah silakan kalian ketikan saja di browser SmailPro.com. Kalian akan langsung mendapatkan alamat email sementara yang siap digunakan pada bagian ini. Silakan gunakan alamat email ini untuk keperluan kalian. Dengan cara menekan tombol copy pada bagian ini. Atau kita bisa melihat semua fitur yang terdapat di dalam SmailPro ini. Dengan cara klik tombol unlock all features. Atau bisa juga menekan tombol full access di bagian ini. Nah perhatikan, disinilah letak perbedaan yang sangat jauh antara SmailPro dan TempMail. SmailPro memiliki fitur yang sangat luas. Dan menyediakan berbagai macam domain email. Kalian bisa menggunakan domain gmail.com. Tentu saja ini menjadi lebih masuk akal dibandingkan dengan TempMail yang memiliki domain aneh. Jika ingin mengubah emailnya, silakan kalian tekan tombol change. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa SmailPro ini memiliki beberapa domain yang bisa kalian gunakan. Seperti Gmail, Google Mail, Outlook, dan lain sebagainya. Katakanlah disini kita akan menggunakan Gmail. Jadi silakan kalian pilih random at Gmail. Jika kalian menggunakan versi gratisan, kita hanya bisa menggunakan nama email sebagai alias. Dan untuk yang berbayar, kalian bisa menggunakan fungsi real pada bagian ini. Nantinya hasil email akan benar-benar seperti email asli. Kita pilih saja alias. Dan pada bagian nomor, biarkan saja itu kosong. Setelah itu, tekan create. Dan alamat email baru pun sudah terbuat. Untuk pengguna gratis, kita hanya bisa menggunakan alamat email ini sebanyak satu kali saja. Sedangkan, untuk pengguna berbayar, kalian bisa menggunakan alamat email yang sama secara berulang-ulang. Hanya dengan menekan tombol reactive. Kemudian, untuk mendapatkan inboxnya, kalian bisa masuk ke bagian inbox. Dan jangan lupa menekan tombol refresh pada bagian ini. Selain menyediakan email sementara, Smile Pro juga menyediakan fungsi lainnya, seperti layanan SMS, credit card, dan fake name secara gratis. Baik, dari apa yang baru saja saya paparkan, antara TempMail dan Smile Pro, kita sudah sama-sama melihat bahwa fitur yang disediakan oleh Smile Pro jauh lebih banyak dibandingkan dengan TempMail. Jadi, silakan kalian gunakan salah satu di antaranya. Mungkin cukup sekian pembahasan video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian yang saya lakukan. Jangan lupa untuk dukung channel Youtube ini agar bisa berkembang dengan cara subscribe. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya bersama saya, Ridwan Gibran. Dari kembali di video selanjutnya bersama saya, Ridwan Gibran.